Menteri Sekretaris Negara men sesenang pratik mau bersama pejabat terkait kembali menggelar rapat persiapan upacara hari ulang tahun HAUT ke-79 RE di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Rapat yang digelar Rabu 29 Mei 2024 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara itu juga dihadiri Kepala Sekretariat Presiden Kasipres Herubudi Hartono dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisbutama Kusubandiyu. Menurut Herubudi, rapat pada Rabu sore tersebut membahas soal peserta upacara mendatang. Selain peserta, pihaknya juga akan membahas waktu pelaksanaan upacara. Karena IKN berada di Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah waktu Indonesia Tengah WETA, maka kepastian dimulainya jam upacara juga akan dibahas lagi. Menurut Herub, bisa jadi upacara pada 17 Agustus tahun 2024 dimulai pukul 10 WETA atau bisa juga pada pukul 11 WETA. Ia menambahkan, upacara HAUT ke-79 RI merupakan yang terakhir diikuti Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, sehingga panitia berusaha menyiapkan berbagai hal semaksimal mungkin, diberitakan sebelumnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Moljono memastikan prasarana pelaksanaan upacara HAUT ke-79 RI di IKN sudah siap digunakan. Hal itu disampaikan Basuki saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Istana Presiden. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIP-PIKN pada 6 Mei tahun 2024, dia menuturkan prasarana pelaksanaan upacara mencakup Istana Negara, kantor Presiden, dan lapangan upacara tengah dipercepat pembangunannya. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.